Ketika penegasan mengenai hasil sidang perceraian antara Rizky dan Nadia, Pak, seperti apa ya? Sudah diputus tanpa hadirnya pihak istri, namanya Perspek. Isi putusannya dikabulkan permohonan Rizky untuk menceraikan istrinya. Karena istrinya sudah dua kali kan dipanggil secara resmi dan praktik tidak hadir tanpa ada alasan yang sah menurut hukum. Pengadilan menjatuhkan keputusan seperti ini. Tapi belum cerai, ini baru diizinkan ya. Baik, berarti bisa dibilang bahwa persidangan ini masih akan berlanjut ya, Pak? Ya, sekali lagi, untuk ikrar. Nadianya wajib hadir. Ya, nggak wajib hadir sih, Pak. Tapi kan diperintahkan, masalah datang dan tidak itu kan hak dia. Tapi pengadilan memerintahkan untuk hadir. Kemudian nanti dalam faktanya tidak hadir ya, tetap berlanjut. Ya, ini kan putusan ini menunggu dulu reaksi dari istrinya. Yang dapat menerima atau tidak terhadap putusan itu. Kalau tidak menerima, dia akan mengajukan perlawanan. Namanya perjet ke pengadilan agama yang sama di sini. Nanti akan diperiksa ulang. Begitu. Nggak ada, nggak diketahui alasannya kenapa. Jadi tidak ada informasi yang diterima oleh hakim kenapa dia tidak hadir. Cuma panggilan itu sudah resmi, katut. Tapi dia tidak hadir, ya sudah. Pengadilan menjatuhkan putusan memberi izin kepada Rizki. Jadi gini aja lah, infonya diestafetkan aja, biar bersambung lagi, dibagi-bagi aja ya. Oke, baik Pak. Intinya begitu. Nanti kan itu tadi, akan diberitahukan dulu isi putusannya kepada Nadia. Dalam proses pemberitahuan ini. Kalau dalam 14 hari setelah dia menerima isi putusan tidak ada upaya hukum, ya putusan itu berkekuatan hukum tetap. Artinya Rizki akan dipanggil kembali, sidang akan ditentukan kembali untuk jatuh talak nanti di depan sidang. Itu aja sih. Jadi sidang untuk ikrar itu belum tahu kapan. Pengadilan itu, dalam hukum perdata itu, kalau penggugat dan tergugat tidak hadir, sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patuh, tidak ada juga datang ke pengadilan tanpa ada alasan yang jelas kenapa sakit atau apa, ya pengadilan akan menjatuhkan putusan. Sepanjang kugatan itu beralasan. Ya nanti setelah ikrar, ini belum-belum cerai, baru diizinkan dia untuk menjatuhkan talak di depan sidang. Jadi secara hukum, dia belum bercerai. Baru diberi izin oleh pengadilan untuk jatuh talak. Jadi kalau dia nanti sudah dijadwalkan, diagendakan juga tidak ikrar talak di depan sidang, nanti itu lain lagi ceritanya. Jadi kemarin informasi dari Hakim, walaupun hadiahnya tidak hadir, tapi secara ekofisio Hakim itu telah memenuhi kepada di kiri ya. Al-Mutah, Nafka Ida, kemudian Hakkasu Anak ditetapkan sama ibunya, sama Nadia. Karena anak itu kan masih kecil. Walaupun Nadia tidak ada minta karena Nadia tidak hadir kan. Ya itu, tadi saya sudah bilang, itu belum bisa ditentukan kapan tambahnya. Nunggu dulu reaksi dari Nadia, selama 14 hari setelah diterima isi keputusan. Nanti ditetapkan kembali sidang ini oleh Hakim.